Jadi karena kemarau yang panjang Daun-daun sini terap kering ya Kita coba masuk hutan Untuk melihat Kita ini apakah Ada ayam hutan Yang sudah mulai bertelur Karena walaupun Kemarau sekarang sudah mulai ada turun hujan Walaupun tidak begitu sering ya Sekali ini kita akan berkualang Masuk di hutan Yang tidak jauh dengan Tepi sungai Biasanya tempat-tempat ini adalah tempat favorit Untuk ayam hutan Karena ayam hutan tidak bisa jauh juga Dari aliran sungai Hutannya masih lumayan lebat Kita akan coba masuk di daerah sini Nah ini ada bekas Ayam hutan Dan ayam hutan juga sangat senang sekali ya Mengkonsumsi buah sawit ini Ini sawitnya masih rendah Ini sawit Ternyata masih lokal Tapi sudah berbuah Kita akan coba masuk di Semas-semas itu Kita lihat Terima kasih telah menonton! Ini kita lihat Ada bekas jejaknya Dan di sebelah sini juga Ada bekas jalur jalannya ya Kita akan coba Lihat peran lahan Siapa tahu kali ini Kita bisa menemukan sarannya Walaupun sekarang Belum musimnya Ayam hutan untuk bertelur Dan bersarang Tapi kita akan coba cari Siapa tahu kita bisa menemukannya Banyak sekali bekas jejaknya Terima kasih telah menonton! Ini saya masukkan Sore hari Ini sekitar jam 4 lewat ya Tadi ada telinga suaranya Cuma begitu jauh Jadi tidak Tetap kita Ambil gambarnya Karena hutan di sini Lumayan luas Dan masih banyak pepohonan-pepohonan besar Dan ini kita temukan Lubang terenggiling Sepertinya ini baru Ini bentuknya dari lubang terenggiling ya Dia memipih Jadi Sampai kita mencari sarang ayam hutan Kita tidak sengaja menemukan lubang terenggiling Ini bentuk dari lubang terenggiling Bentuknya memipih Jadi kawan-kawan Jika menemukan lubang-lubang seperti ini Nah inilah bentuk dari lubang terenggiling Dan satu hal yang saya ingatkan Terenggiling ini adalah Hewan yang dilindungi Tidak untuk diburu Karena Sudah hampir punah Keberadaannya Nah ini Kita temukan lagi Kejak payang hutan ya Tadi ada pergerakan di sepas itu Ada suaranya Namun begitu jauh Arahnya sebelah sana Jadi tidak bisa kita Kejar Karena ini tempatnya Sangat ribung sekali Di arah sana bunyinya Ini Ada tempatnya Ini sepertinya bekas Ayam hutan Cuma Dia belum melihat Untuk bersarang Kita coba tunggu-tunggu disini Siapa tahu dia Keluar Bunyinya sangat jelas Sekali Ada di arah sana Jadi kalau waktu sore hari begini Ayam hutan sudah kembali ke tempatnya Untuk kembali tempat tidur ya Jadi sangat cocok sekali Jam-jam segini kita menunggu Ayam hutan untuk kembali Suaranya masih terdengar Namun jauh sekali Kita coba mendekati Cuma disini tidak ada jalan sama sekali Kawan-kawan Kita hanya bisa terputus sini Tidak ada jalan sama sekali Ini sepertinya ayam itu itu segini suaranya sepasang ya suaranya makin mendekat kita semuanya aja duduk disini siapa tahu bisa datang sini ya jadi untuk menunggu peradaan atau melihat ayam ini perlu kesabaran ya karena kita tidak bisa mengambil gambarnya terlalu dekat jadi kita harus menunggu karena kalau untuk mengejar ke posisi beradanya itu tidak mungkin dia sangat liar kita coba memutar arah karena tidak mungkin kita bisa masuk disitu karena tempatnya sangat semak sekali dan bunyinya masih ada kita coba bersembunyi disini sangat susah sekali menemukannya kita coba bersembunyi di pohon kayu ini nah ini sepertinya kita menemukan satu sarangnya ini sarang ayam hutan cuma belum ada telurnya teman-teman ini bentuk sarang ayam hutan ya cuman ini belum ada telurnya mungkin ini baru nanti setelah kita akan kembali sini lagi untuk memiksanya ini kita temukan disempatnya ada seperti buah ya disini namakan buah kubing ini buah buah kesukaan kancil atau pelantuk ya dan juga kijang bahkan rusak juga menyukai buah ini ini buah ini bisa dikonsumsi rasanya asam-asam manis ini namanya buah kubing kita tinggalkan sarang ini kita tahu nanti dia akan bertelur sekarang kita akan kembali pulang selamat menikmati